Pemirsa jajaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melepas dan memberikan penghormatan terakhir kepada mantan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, IGD Ardika, saat disemayamkan di STP Bandung, Jawa Barat. Penghormatan diberikan sebelum IGD Ardika yang meninggal dunia pada Sabtu 20 Februari 2021 lalu dikremasi di TPU Cikadut dan akan disemayamkan di Gunung Bohong, Kota Cimahi. Dunia Pariwisata Tanah Air kembali berdukar. Sosok pelopor pengemangan wisata desa di Indonesia, IGD Ardika, meninggal dunia. Kepergian mantan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata di era Presiden Gus Dur dan Megawati ini dilepas langsung Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dan Wakil Menteri Angela Tanusudibio beserta jajaran Kemenparekraf. Penghormatan terakhir diberikan saat IGD Ardika disemayamkan di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Banyak jasa beliau, terutama yang berkaitan dengan kemarin wisata berbasis desa, pusata desa dan juga kita lihat desa-pusata yang sekarang memiliki program umpulan. Dan beliau selalu menekankan kepada kami, adik-adik, bekerja yang jujur, bekerja yang semangat dan selalu bekerja sama dan selalu kompak. Sesuai rencana keluarga, IGD Ardika akan dikremasi di TPU Cikadut, Bandung, lalu disemayamkan di Gunung Bohong, Kota Cimahi. Selamat jalan Bapak Pariwisata Nasional. Semoga mendapatkan tempat terbaik, menyatu dengan Tuhan. Tim Liputan Ainews melaporkan.